Hai sobat semua, bagi sebagian orang menganggap bahwa pertunjukan seni jalanan pada dasarnya ialah seorang pengemis. Bahkan sebagian orang pun banyak yang bertanya-tanya kenapa para seniman jalanan memilih menjadi seorang pemalas dan tidak mencari pekerjaan utama. Pada dasarnya pertunjukan seni jalanan ialah sebuah pekerjaan yang tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Bahkan banyak sekali pertunjukan seni jalanan yang memerlukan latihan optimal sebelum tampil di depan umum secara langsung. Pasti pada belum tahu kan? Nah kali ini kita akan membahas beberapa pertunjukan seni jalanan yang bisa bikin kita beneran terpukau. Tonton videonya sampai habis ya! Sebagian orang pasti sangat sering melihat pertunjukan seni jalanan bukan? Tak hanya itu, pertunjukan seni jalanan selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang. Bahkan tak sedikit pula masyarakat dibuat berkerumun untuk melihat pertunjukan semacam itu. Seperti salah satu seniman jalanan berikut ini. Mata Cioni merupakan salah satu seniman jalanan yang mampu menarik perhatian banyak orang. Seniman jalanan asal Italia ini mampu membuat para orang berdecah kagum dengan aksinya. Ia mampu menunjukkan atraksi layaknya Jin Aladin yang keluar dari lampu ajaib. Wih, keren banget ya idenya orang ini. Selain itu, ia juga mampu menunjukkan atraksi lainnya seperti melayang di udara dengan hanya bertumpu pada satu lengan. Mata Cioni melakukan aksinya itu juga dibantu oleh saudara laki-lakinya. Mereka melakukan aksinya di sekitar taman dan pusat keramaian. Unik juga ya sobat aksi seniman ini. Transformer Mini Melihat sebuah atraksi di pusat keramaian mampu menjadi hiburan tersendiri bagi sebagian orang. Pasalnya, terkadang ada beberapa atraksi unik yang mampu ditampilkan oleh sang seniman. Sehingga, mampu membuat beberapa orang terpukau melihatnya. Seperti seorang seniman asal New Orleans Amerika ini. Ia melakukan atraksi layaknya seorang pesulap. Ia mampu melipat dan mengubah tubuhnya layaknya mobil dalam film Transformer. Hah? Ada-ada aja nih orang? Tak hanya itu, ia pun juga memakai kostum layaknya robot dalam film Transformer. Orang-orang pun banyak yang berkurumun untuk melihat langsung atraksi yang unik itu. Saat berubah menjadi mobil Mini, banyak orang pun yang tak mengira jika itu adalah seorang manusia. Sehingga, banyak orang yang berkurumun dan merekam kejadian itu dengan kamera ponselnya. Gokil bener ya sobat seniman yang satu ini? Frozen Action Seorang seniman jalanan yang beratraksi di Inggris, mampu membuat terpukau orang yang melihatnya. Pasalnya, ia mampu membuat atraksi jalanan dengan menampilkan dirinya seperti sebuah patung 3D. Seniman yang bernama Estefan Mortensen ini, mampu mengubah dirinya seperti sebuah lukisan yang hidup. Wah, hebat bener ya ini orang? Bahkan, seniman ini mampu bikin orang yang melihatnya terheran-heran saat melihat warna kulitnya yang seakan 3 dimensi. Tak sedikit pula, orang yang berlalu-lalang berhenti dan melihat aksi memukaunya itu. Tak hanya itu, seorang seniman asal Inggris juga mampu melakukan hal yang hampir serupa. Ia pun juga melakukan aksinya dengan bentuk atraksi seperti patung orang yang sibuk bekerja. Lengkap dengan segala properti yang dibawanya. Layaknya tertiup oleh angin, gasi dan rambutnya pun dibuat seolah melayang tertiup angin. Unik-unik banget ya sobat orang-orang yang satu ini? Itulah beberapa atraksi jalanan unik yang mampu bikin orang terpukau. Bagaimana nih pendapat kalian sobat? Pernah gak kalian melihat atraksi jalanan unik di sekitar tempat tinggal kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax